Halo guys, kembali lagi di channel Aslan Yashar, dan di video kali ini kita akan membahas tentang Mangatoki Revengers pada chapter 216. Cerita dimulai setelah sebelumnya Takemichi janjian bertemu dengan Kawaragi Senju di Harajuku. Seketika disini Takemichi sontak kaget, dikarenakan ia melihat Kawaragi Senju yang berpenampilan seperti cewek. Setibanya mereka bertemu dan bertatap muka, kemudian Kawaragi Senju mengajak Takemichi untuk pergi berbelanja. Dan Kawaragi Senju meminta bantuan kepada Takemichi untuk membawakan barang belanjaannya. Takemichi yang masih merasa kebingungan karena ia tak menyangka jika sebenarnya Kawaragi Senju adalah seorang cewek. Namun disini Senju kembali mencoba meyakinkan Takemichi dengan mengatakan jika ini adalah dirinya yang kemarin telah membuat kesepakatan untuk bertemu. Takemichi kembali mengungkapkan rasa kebingungannya dengan bertanya apakah benar dirinya adalah seorang perempuan. Senju yang mulai terlihat kesal dari pertanyaan Takemichi lantaran menurutnya ia sangat bersik di tengah keramaian. Dan ia berkata kepada Takemichi apakah ada masalah dengan hal tersebut. Takemichi kemudian kembali bertanya apakah benar jika wanita yang ditemunya ini adalah pemimpin dari geng Brahmen. Dan sambil berjalan Senju mengatakan jika dirinya adalah seorang wanita. Kemudian Senju menjelaskan tentang alasannya berbelanja di Harajuku dikarenakan Akashi mengatakan kepada Senju untuk berpenampilan yang lebih yang gun. Takemichi yang belum mengenal jelas sosok Akashi kemudian dijelaskan oleh Senju jika Akashi adalah orang nomor dua di geng Brahmen. Senju mengatakan jika geng Brahmen itu rata-rata usianya lebih tua dari dirinya. Dan Senju sangat senang jika bisa memiliki anggota yang seusia dengan dirinya. Setelah melihat sebuah pakaian keren menurut Senju, kemudian ia mengajak Takemichi untuk masuk ke dalam toko tersebut. Senju kemudian mencoba pakaian barunya dan ia bertanya apakah terlihat imut dengan pakaian yang dikenakannya. Takemichi yang menjawab dengan tersipu malu dan berkata jika pakaian yang dikenakannya tersebut terlihat sangat bagus untuk dirinya. Mereka kemudian masih memutuskan kembali berbelanja setelah Senju melihat jika toko sebelah sana terlihat keren. Senju yang dengan semangatnya kemudian menuju ke toko berikutnya. Di sini terlihat Takemichi merasa kewalahan ketika membawakan barang belanjaan milik Senju dan ia sambil bertanya apakah kita masih akan berbelanja. Di tengah-tengah menemannya berbelanja, Takemichi yang melihat ke arah Senju berpikir jika Senju benar-benar hanya seorang gadis imut yang kekinian. Takemichi masih bertanya-tanya tentang identitas asli dari Senju apakah dia benar seorang bos dari geng Brahmen. Takemichi yang masih penasaran dengan seluk blok geng Brahmen kemudian ia bertanya kepada Senju bagaimana dirinya bisa mengenal sosok Akashi. Dan di sini jawaban terungkap siapa sosok Akashi tersebut ternyata dia adalah kakak dari Kawaragi Senju. Takemichi di sini baru mengetahuinya jika Senju dan Akashi adalah saudara kandung. Dan nama asli dari Senju sendiri adalah Akashi Senju. Menurutnya, nama Kawaragi Senju adalah nama kerja profesionalnya. Di sini Senju juga menyinggung soal Haruchiyo Sanzu. Karena dikira Senju Takemichi tak mengenal sosok Sanzu, ia menjelaskan jika Senju adalah bekas wakil ketua geng Toman pada divisi kelima. Takemichi yang kembali mengingat tentang anggota geng Toman kemudian baru menyadari sosok Sanzu yang dimaksud. Sambil mencoba pakaian di sebuah ruang ganti, Senju berkata jika Sanzu merupakan kakak keduanya. Dan sambil keluar dari ruang ganti, Senju menegaskan jika mereka bertiga adalah tiga misterius bersaudara. Takemichi kemudian bertanya apakah Senju juga ikut bergabung di geng Brahmen. Dan Senju menjawab jika Senju tak tertarik dengan dirinya maupun bos Brahmen. Senju yang mengklaim dirinya terkuat dan bahkan di saat ini pun didukung oleh Akashi, Senju masih tak tertarik kepada dirinya. Dan itulah kenapa Senju lebih memilih masuk ke geng Kanto Manji yang merupakan geng yang dipimpin oleh Mikey. Setelah mengingat kejadian di masa depan, Takemichi juga baru menyadari tentang sosok yang menodongnya dengan pistol kala itu jika orang itu adalah Haruchiyo Senju. Dan Takemichi juga menyimpulkan jika geng Kanto Manji yang berdiri saat ini akan menjadi geng bonten ketika di masa depan nantinya. Setelah selesai mengganti baju di ruang ganti, Senju kemudian masih kembali mengajak Takemichi untuk berbelanja. Takemichi disini sangat merasa bersyukur jika dirinya bergabung dengan geng Brahmen dan juga misteri satu persatu mulai terpecahkan. Dan ketika mereka berada di depan mesin es krim, Senju kemudian membeli sebuah es krim. Setelah selesai bertemu dan berbelanja hari ini, Senju mengucapkan terima kasih kepada Takemichi dan mengatakan jika hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Karena Takemichi sudah resmi menjadi anggota dari geng Brahmen, Senju menyampaikan jika geng yang dipimpinnya tersebut akan mengadakan sebuah pertemuan. Sebelum perpisahan untuk pulang, Senju kembali mengajak Takemichi untuk membeli es krim di lain kesempatan. Dan disini terdapat sebuah momen setelah stik es krim yang dimakan Senju tersebut dilimparkan ke arah Takemichi, seketika Takemichi seperti melihat apa yang akan terjadi ke depannya, dimana Senju dalam keadaan yang berbahaya. Dan ini menjadi pembahasan yang cukup menarik, dikarenakan apakah kejadian kematian dari Senju ini akan benar-benar terjadi, atau justru ia berhasil diselamatkan oleh Takemichi. Itulah dia, pembahasan singkat cerita Mangatoki Revengers pada chapter ke-216. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.